Halo Salam Sejahtera Malaysia, Tuan-tuan dan Puan, satu lagi kejutan besar. Hari ini disakan calon daripada parti PAS, calon DUN yang bakal bertanding pada PRN, akhirnya digugurkan. Ini satu kejutan besar untuk PAS. Persoalannya kenapa digugurkan? Adakah berkaitan dengan protes? Adakah berkaitan dengan salah faham daripada kepimpinan tertinggi? Nah, saudara-saudara, dalam artikel daripada sinarharian.com, PRN, penyandang kerusi DUN Gualperiuk sudah sah digugurkan. Penyandang kerusi DUN Gualperiuk Datuk Muhammad Awang sah digugurkan sebagai calon pada pilihan raya negeri 12 Ogos. Pengesahan itu dibuat menerusi pengumuman calon pada Majlis Pengisytiharan, calon PRU, DUN ke-15, Peringatan Nasional Kelantan, di Dataran, Warisan Stadium, Sultan Muhammad, IV di sini pada Kamis. Pada PRN, kali ini Muhammad akan digantikan oleh Muka Baharu, yaitu Kamaruzaman Muhammad, yang merupakan ahli jawatan kuasa PAS Pusat. Sinarharian sebelum ini melaporkan, beberapa penyokong PAS di kawasan DUN Gualperiuk sepakat menurunkan bendera parti, selepas nama penyandang kerusi kawasan berkenaan, Datuk Muhammad Awang atau Ustaz Mat dilaporkan tidak tercalon pada PRN. Wakil penyokong Zakaria Omar, 60 tahun berkata, tindakan itu sebagai tanda protes selepas toko berkenaan, dikatakan bakal diganti oleh calon yang berada di luar Kelantan. Jadi di sini kita dapat lihat bahwa calon DUN PAS Gualperiuk telah digugurkan dan digantikan oleh Muka Baharu, yaitu Kamaruzaman, yang juga merupakan ahli jawatan kuasa PAS Pusat. Dalam artikel itu, dalam artikel yang lain, berkaitan dengan pilihan raya negeri juga. Daripada sinarharian, calon muda tarik diri bertanding kerusi DUN Repah. Calon dari Parti Ikatan Demokratik Malaysia ataupun muda, negeri sembilan, Muhammad Noriswan Ishak, tidak akan bertanding di bawah parti itu pada PRN ini. Jawatan kuasa pilihan raya parti muda memaklumkan. Muhammad Noriswan yang sebelum ini diumumkan sebagai calon Dewan Undangan Negeri DUN Repah, mengambil keputusan untuk menarik diri daripada bertanding atas sebab-sebab pribadi. Kami ingin memaklumkan bahwa saudara Iswan Ishak tidak akan bertanding di bawah parti muda dalam PRN akan datang. Nah, kita dapat lihat di sini, calon muda pun ada yang tarik diri bertanding di satu kawasan DUN, yaitu DUN Repah. Dan untuk DUN Gual Periok pula, penyandang kerusi disakan, digugurkan, yaitu Datuk Muhammad Awang, dan diganti dengan Ahli Jawatan Kuasa Pas Pusat. Saudara-saudara, bahan PRN semakin hangat, tidak lama lagi akan diadakan. Saudara-saudara, apa komen Anda? Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Mohon bantu, subscribe, dan share. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Tuan-tuan dan mampuan, akhirnya terdapat satu lagi pendedahan berkaitan dengan bekas Perdana Menteri, Tan Sri Muhyiddin Yassin, yang juga adalah pengurusi Perkataan Nasional. Ini adalah berkaitan dengan projek ataupun pemberian tender projek kerajaan bernilai RM 4.6 bilion. Seperti yang kita tahu, sebelum ini juga, Tan Sri Muhyiddin Yassin yang berhadapan dengan pertuduhan di makamah, berkaitan dengan nam salah guna kuasa dan juga rasuah. Akhirnya, saudara-saudara, satu lagi pendedahan baru berkaitan dengan pemberian tender projek RM 4.6 bilion yang melibatkan namatan Sri Muhyiddin Yassin. Dalam sebuah artikel daripada Sinar Harian, Project Fleet, mahasiswa keadilan minta polis siasat Muhyiddin. Mahasiswa keadilan Malaysia membuat laporan polis supaya siasatan dibuat terhadap bekas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin. Ini susulan dakwaan pengasas dan penasihat kumpulan berjaya Tan Sri Vincentan berhubung penamatan surat hasrat ataupun LOI yang dianugerah kepada syarikat usaha sama JV kumpulan berjaya dan kumpulan NAZA semasa Muhyiddin menerajui kerajaan. Nak-nak kata semasa Muhyiddin menjadi Perdana Menteri dulu. Dalam artikel ini, laporan itu dibuat oleh naib pengurusi mahasiswa keadilan Malaysia ke UV Raj di balai polis daerah Dangwangi dekat sini pada Jumaat. Kami menggesa polis untuk memulakan siasatan tentang perkara ini. Katanya kepada pemberita selepas membuat laporan itu. Sebelum ini, media melaporkan Vincent sebagai berkata LOI berkaitan kontrak bagi projek perbekalan Pembaikan dan Penyelenggaraan Kenderaan Kerajaan Projek Fleet ditamatkan tiga bulan selepas Muhyiddin mengambil alih jawatan Perdana Menteri daripada Tun Mahathir pada Mac 2020. Vincent mendakwa Perkhidmatan sama itu ditamatkan serta diberikan kepada Spengko Senjan Berhad dengan perbelanjaan lebih tinggi berbanding bidaan JV Kumpulan Bercaya dan Kumpulan Naza susulan itu pada 17 Julai lepas. Syarikat Usaha Sama Kumpulan Bercaya dan Kumpulan Naza telah memfailkan saman terhadap Kemencian Keuangan kerana menamatkan LOI yang ditawarkan. Nah, saudara-saudara, satu lagi pendedahan yang sangat mengejutkan. Satu lagi, pendedahan berkaitan dengan nama Tan Sri Muhyiddin Yassin. Pendedahan ini berkaitan dengan Kerajaan Perikatan Nasional yang dipimpin bekas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin. Akhirnya, pendedahan berkaitan dengan Projek Fleet di mana akhirnya Muhyiddin Yassin digesah untuk disiasat. Mahasiswa keadilan meminta polis untuk menyiasat Muhyiddin. Nah, persoalan yang timbul daripada ramai orang. Kalau saja penguat kuasa memulakan siasatan, kalau dimulakan siasatan dan dapat dibuktikan, Muhyiddin Yassin memang terlibat dan bersalah. Adakah ini akan memberi kesan kepada Perikatan Nasional yang bakal bertanding pada pilihan raya negeri 12 Ogos? Dan, adakah ini sedikit sebanyak akan memberikan kesan kepada peratusan untuk menang 6 PRN ada masa akan datang untuk calon-calon daripada Perikatan Nasional, daripada Bersatu dan PAS? Adakah di sini akan satu lagi perubahan yang bakal berlaku di dalam Perikatan Nasional? Kalau Muhyiddin Yassin sebagai pengurus IPN didapati bersalah berkaitan dengan pemberian tender projek kerajaan bernilai RM 4.6 bilion. Adakah SPRM dan polis akan mula menyiasat Muhyiddin setelah mahasiswa keadilan yang meminta polis untuk menyiasat Muhyiddin? Saudara-saudara, apakah akan berlaku? Kepada Perikatan Nasional, kalau memang Muhyiddin Yassin didapati bersalah. Terus kamu sama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Mohon bantu channel ini dengan menekan butang like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di channel selanjutnya. Sampai jumpa di channel ini.